Halo teman-teman angler, jumpa lagi dengan saya Dhani Prasetyo Wijaya Kali ini dalam video yang sekarang ini, saya mau berbagi juga nih teman-teman angler Ini sebetulnya saya buat video ini karena banyak angler yang bertanya gitu kan Di grup FB, di grup Whatsapp gitu kan Pertanyaannya sebetulnya bukan saya, hanya saja cuma saya mewakili gitu kan ya Berusaha menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang ada di dalam pikiran saya gitu Nah jadi banyak teman-teman angler yang tanya bisa nggak sih casting menggunakan senar mono ataupun senar nilon nih Karena kebanyakan dari castinger-castinger itu menggunakan benang PE untuk senar utamanya gitu Untuk main lainnya gitu, menggunakan PE Nah disini saya mau menjawab nih sebetulnya Kalau menurut pandangan saya secara pribadi gitu kan ya Sebetulnya bisa-bisa aja gitu kan Karena juga kan benang mono filament yang terbuat dari nilon ini juga kan diciptakan untuk mancing-mancing juga gitu Kemudian ikan juga nggak apa ya, nggak menilai gitu kan Oh ini benang PE, oh ini senar nilon nih Saya mau makan yang PE aja, saya mau makan yang nilon aja Nggak kayak gitu juga konsepnya gitu kan Jadi kan mau benang PE, mau benang nilon itu balik lagi sebetulnya Ke kenyamanan castingernya atau anglernya gitu kan Kalau lebih nyaman pakai nilon ya sah-sah aja gitu bisa-bisa aja pakai nilon gitu kan Nah cuma disini saya juga ingin berbagi juga nih Sebetulnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari senar nilon itu sendiri Ataupun monofilamen itu sendiri teman-teman Nah monofilamen disini kan bisa flurokarbon, bisa nilon gitu kan Cuma mungkin sebagian besar teman-teman yang dimaksud disini itu kan yang nilon ini ya Nah senar nilon ini sebetulnya punya beberapa kelebihan nih Saya mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman ya Nah yang pertama itu kan udah jelas Kalau dibanding senar PE Benang nilon itu, senar nilon itu lebih murah harganya Lebih terjangkau, lebih ekonomis gitu kan Nah kemudian Lebih mudah kalau bagi saya ya Saya kan disini kan pakai reel BC ya Ini reelnya baru saya race pooling Menggunakan senar mono, senar nilon dari Mustad Mustad Range Ini dia yang saya masukin ke reel BC saya Ini senarnya monofilamen ya teman-teman ya Nah ini tuh kalau terjadi backlash di reel BC Itu menurut saya lebih gampang diurai senar nilon ketimbang benang PE Jadi kalau untuk teman-teman yang mau belajar BC juga menurut saya ya Lebih worth it untuk menggunakan senar nilon dulu gitu Karena harganya yang tadi yang lebih murah dan juga Kalau terjadi backlash Pahitnya gitu ya Pahitnya terjadi backlash itu Dia lebih mudah kita urai backlashnya gitu Lebih gampang Nah cuma ada juga nih Kekurangannya nih senar nilon gitu Kalau untuk casting yang utama ya Yang utama itu jarak lemparnya senar nilon dibanding senar PE itu Lebih jauh senar PE biasanya Biasanya itu lebih jauh senar PE Walaupun PE kadang lebih mudah ke bawah angin ya Kalau misalkan anginnya lagi agak kencang Misalkan ke arah kiri PE itu lebih gampang terbang gitu ke arah kiri Kemudian kalau untuk senar nilon sendiri Itu lebih gampang keriting teman-teman Bukan kusut atau Apa ya bahasanya ya ribet yang Kayak Bikin simpul sendiri atau gimana Bukan tapi lebih ke keriting Nah makanya kalau teman-teman mau pilih pakai senar nilon Cari yang ada fitur low memory nya Biasanya senar-senar monofilamen itu Nyertain fitur low memory Jadi lebih Apa ya lebih agak Susah keriting gitu Nah lebih baik teman-teman Ambil yang ada fitur low memory nya itu teman-teman Nah kemudian Untuk dipakai casting juga Kalau misalkan casting itu kan Rata-rata ikan itu ngejerlur ya Nah itu lebih Kalau dasaran Ikan nyamber itu yaudah Kita tinggal sentak aja jorannya Kalau ini kan ikan nyambernya itu Lebih kaget gitu lah istilahnya Di senar itu Nah senar nilon itu kan Punya Daya elastis Yang bisa Agak merenggang Si senarnya itu Nah teman-teman harus mensiasati juga Kalau misalkan Ini kekurangan Benang nilon ya teman-teman ya Ini harus teman-teman Siasati juga dengan settingan drag Yang benar-benar pas Supaya hook up Kail di mulut ikannya itu Benar-benar Kuat gitu Benar-benar kencang Jadi si elastisitas Benang nilonnya ini Bisa mengurangi Daya hook up di mulut ikan Teman-teman harus benar-benar Setting dragnya Jadi enggak Gampang Mucel si ikan Kalau udah hook up Nah itu dia Nah Ini Saya mau sharing juga Ada beberapa Video-video saya Casting Menggunakan Real ini Real BC ini Ini nanti Akan saya sertakan juga Di Video ini Balik lagi ke penilaian teman-teman Kesimpulannya sih Balik lagi ke penilaian teman-teman Kenyamanan teman-teman Engler Mau pakai senar PE Mau pakai senar nilon Menurut saya Pandangan saya pribadi itu Jelas bisa Bisa aja Casting pakai apapun Bisa-bisa aja Nah cuma ya itu Balik lagi Ke kenyamanan teman-teman Engler Kalau teman-teman Engler disini yang Menonton video saya ini Punya pandangan pribadi Sampaikan juga Di kolom-kolom Komentar ya teman-teman Ya biar yang lain Saya juga Teman-teman Engler yang lain Bisa baca juga Barangkali untuk Menambah wawasan juga Untuk menambah Bahan pertimbangan juga Mau milik Senar nilon Ataupun Senar PE Nah kalau untuk Saya pribadi Saya sebetulnya Lebih nyaman Menggunakan Senar PE Nah senar PE Ini juga Kalau saya Dikasih Leader ya teman-teman Ya di depannya Pakai flurokarbon Tujuannya ya supaya Apa ya Enggak terlalu Gampang Bahasanya apa ya Kalau disini Saya itu kan Cepat Pecah-pecah itu Senar di depannya Itu kalau pakai senar PE ya Lebih cepat Benangnya Agak pecah-pecah Kayak gitu Jadi saya pakai Leader gitu Di depan Terus juga Hookupnya itu Lebih enak Pakai flurokarbon Di depannya teman-teman Kalau saya pakai Nilon seperti ini Saya langsung Biasanya Kelur Jadi Senar mainline Langsung ke lur Nah kalau pakai PE Ada juga Engler-engler yang langsung Dari PE Langsung ke lur Cuma saya Tidak nyaman disitu Jadi saya lebih senang Ke PE Flurokarbon Baru lurnya Nah kalau Nilon Saya langsung pakai Nilon Langsung lur aja Tidak ada yang Di double-double Bagian depannya Langsung Kili-kili Seperti ini Swivel seperti ini Swivel kecil Langsung ke lurnya Nah Buat teman-teman Yang mau menyaksikan Bagaimana saya casting Menggunakan Senar monofilamen Yang terbuat dari Nilon ini Saksikan videonya Sampai Selesai Terima kasih telah menonton straight guys straight guys satu ekor guys right guys lumayan guys satu ekor guys penghasilan sore ini guys strike mas bro sedang nih kayaknya ukurannya nih strike mas bro lumayan kayaknya bang waduh mendem oh lumayan mas bro saya lumayan mas bro soisnya lumayan mas bro oh selamat menikmati satu ekor gabus berhasil ditaklukkan guys yuhuu bisa kita lihat ya di sini saya menggunakan line mono mono line ya jadi ini membuktikan juga bahwa mono line bisa kita gunakan untuk real BC sobat angler nah itu dia tadi temen-temen angler beberapa strike saya casting gabus menggunakan senar nilon teman-teman jadi dari situ teman-teman bisa lihat ya bisa atau enggak nya casting menggunakan senar nilon kalau dikatakan bisa atau tidak sebetulnya jawabannya udah jelas bisa teman-teman nah tinggal saya balik lagi nih ke teman-teman angler ya mau mencoba atau enggak dan juga merasakan gitu nyaman mana nih saya karakter mancingnya menggunakan pe atau menggunakan senar nilon balik lagi ke teman-teman angler mau nyaman pakai senar pe silahkan mau nyaman pakai senar nilon juga silahkan jadi nggak ada kata bisa atau enggak yang ada itu nyaman atau tidak saya menggunakan senar nilon ataupun senar pe nah itu aja dari saya teman-teman angler mungkin sebagai rekomendasi juga ya buat teman-teman angler tadi saya lupa sampaikan di awal kalau teman-teman castinger dari luar Indonesia itu biasanya di YouTube YouTube juga ada banyak tuh teman-teman casting juga banyak yang menggunakan senar mono senar nilon mungkin mereka menggunakannya yang bahan-bahan polimer kalau teman-teman lihat di Google Googling itu ada senar mono yang bahannya polimer itu lebih kaku pesannya dari daripada nilon lebih kaku polimer nah untuk itu buat teman-teman angler nggak perlu ragu casting tinggal berangkat casting mau pakai senar apapun nggak jadi masalah sebetulnya balik lagi ke nyamanan kita pribadi nyaman atau tidak bukan bisa atau tidak teman-teman Oke sekian dulu dari saya sampai ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman selamat menikmati